Balik informasi lainnya, penyandang disabilitas kini bisa lebih siap untuk menghadapi dunia kerja dengan adanya program 3 in 1. Ini adalah pelatihan sertifikasi dan juga penempatan kerja. Di mana program ini juga merupakan kolaborasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial. Ini untuk menyiapkan lebih dari 250 orang penyandang disabilitas bekerja pada industri garmen. Ratusan penyandang disabilitas ikuti pendidikan dan pelatihan 3 in 1, yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja. Yang digelar atas kerjasama Kementerian Sosial dan Kementerian Perindustrian. Diklat digelar di Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil di Kota Solo, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk penyiapan 1 juta tenaga kerja disabilitas tersertifikasi. Semuanya itu dengan seleksi, karena yang diterima kan per batch. Kita terima berapa? 268. Nah itu sekarang 268, tetapi rencana pelatihan ini kalau Kementerian Perindustrian punyanya 72 ribu. Dari alokasi 72 ribu setahun ini, silakan dimanfaatkan berapa yang untuk bisa mencari. Diklat 3 in 1 bagi penyandang disabilitas kali ini diarahkan pada sektor industri garmen dan alas kaki. Sebanyak 268 orang menjadi peserta, yang meliputi 204 disabilitas sensorik rumu wicara, 39 disabilitas fisik, dan 25 disabilitas intelektual. Para peserta pun menyambut baik di klat ini. Kita sangat bersyukur sekali ada pelatihan seperti ini, mas. Kita sudah mengharapkan dari dulu sampai dari saya usia muda itu, sudah sering melamar di PT-PT ya. Itu enggak ada tanggapan. Ya kita diterima, tapi enggak ada jawaban, enggak ada jawaban. Kita selalu dibeli pelatihan, tapi enggak ada arahannya. Nah ya, kita di sini sekarang kan ada pelatihan ini untuk perlambatan ini, dan kita nantinya akan disarankan kerja. Total 11 industri garmen dan alas kaki siap menampung seluruh peserta pendidikan dan latihan. Para peserta gelombang pertama ini mendapat diklat di 4 kota besar, yaitu Solo, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Pelatihan bagi para penyandang disabilitas ini akan dilakukan selama 21 hari. Selain program pelatihan, para peserta nantinya akan mendapat sertifikat siap kerja. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas. Dalam undang-undang itu sudah ada bahwa untuk kementerian dan lembaga, pemerintah itu, dia minimal harus punya 1% dari jumlah ASN yang ada di lingkungannya berasal dari disabilitas. Karena untuk swasta, undang-undangnya sudah menyatakan 2% harus penyerapan berasal dari disabilitas. Data Kementerian Ketenaga Kerjaan tahun 2013 menyebutkan bahwa 23,9% penyandang disabilitas yang menganggur berstatus sebagai kepala rumah tangga. Dengan adanya pelatihan ini, peluang para penyandang disabilitas untuk mandiri dan bekerja pun meningkat. Angga Ika melaporkan untuk NET.